Hai guys kembali lagi di channel YouTube saya di Ogen Pabayo hari ini saya akan memasak ikan ikan patin bumbu arsik nah untuk bumbunya sendiri disini saya sudah sediakan sudah saya potong-potong ada ikan patin sudah saya marinasi dengan perasan jeruk ada kacang panjang ada serai ada daun bawang ada kunyit daun salam daun kunyit terus ada bawang merah bawang putih ketumbar kemiri yang sudah saya biasa ngerai lalu disini ada kecombrang sama jahe terus hari sini saya pakai santan ya biar lebih creamy lagi jadi sekarang kita mau blender bumbu halusnya nah untuk bumbu arsik ini lebih bumbunya lebih medok-medok ya alias lebih terasa yang pertama itu hap kunyitnya harus banyak ya kita masukin kunyit lalu kita masukin bumbu halusnya kita campur aja tidak apa-apa kalau yang mau diulet juga boleh kalau saya pakai blender biar lebih cepat oke setelah itu masukin minyak makan secukupnya kita masukin minyak makan secukupnya Terima kasih. 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 Tumis sampai wangi dengan api sedang. Terima kasih. Lalu masukkan jahe, serai, serai. Ini tidak saya kasih minyak lagi ya, karena tadi sudah pakai minyak. Terima kasih. Lalu masukkan ke comrang daun salam. Masukkan daun kunyit. Masukkan daun kunyit. Masukkan daun kunyit. Masukkan asam bleming buluhnya tadi. Tumis-tumis. Tumis-tumis. Masukkan air secukupnya. Masukkan daun kunyit. Idiot kunyit. Masukkan daun kunyit. Kemudian di bawah. Tapi pada umumnya Biasanya orang pakai ikan mas Kebetulan Tadi tidak dapat ikan mas Jadi saya pakai ikan patin Kita tambahkan air Kalau bumbu arsik itu lebih Rempah-rempahnya itu Lebih terasa semua ya Jangan tanggung-tanggung Untuk kacang panjangnya Kita kasihkan atau berikan Pada saat ikannya sudah matang Jangan lupa masukkan daun bawang Berikan Penyedap rasa Disini saya pakai micin Satu sendok makan Kalau kurang boleh ditambah Garam Disini saya pakai dua sendok makan Kalau kurang boleh ditambah Nah setelah bumbu sudah masuk semua Kita tutup Nah setelah kita tutup Jadinya seperti ini Kita lebih keringkan lagi airnya Biar bumbunya lebih meresap Lalu kita icip Garam penyedap rasanya tadi Lalu masukkan Kacang panjang Lalu kita tutup lagi Kita tunggu Nah setelah masak Jadinya kurang lebih seperti ini ya Nah nanti saya pindahkan Dan ke dalam mangkuk atau piring Lalu saya plating Untuk bumbu arsiknya kurang lebih seperti ini ya Jadi kalau ada kurang-kurangnya Yang tahu bumbu arsik boleh ditambah Sekarang kita pindahkan Nah setelah kita pindahkan Ikan patin bumbu arsiknya tadi Jadinya seperti ini ya Jadi Bumbu arsik ini Lebih simpel Lebih banyak ke bumbu-bumbu nusantara Bumbu-bumbu rumah Seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya Jika ada bumbu yang kurang Yang tahu bumbu arsik Boleh dicoba ya Ini bumbu arsik Ikan patin bersih saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di O-Geng Bye-bye Nah setelah kita masak Ikan patin bumbu arsiknya Sekarang kita coba Sesuai atau tidak Dengan bumbu arsik Yang biasa Saya makan ya Lebih creamy Oke Mari kita coba Kecang panjang Ini bumbu-bumbunya ya Lalu kita coba Untuk kecombrangnya Sangat terasa ya Karena kita tadi Pakai dua ya Biar lebih terasa lagi Dengan bunga kecombrang Kalau tadi saya pakai Batangnya yang lebih mudah ya Mereka 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 ini benar-benar nikmat guys jadi perlu dicoba ya oke saya makan dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe do again, bye-bye bye-bye